Halo sahabat GSM dan kali ini kita kedatangan Realme 6 ya ini yang varian RAM 4x128 dan ini di brand roll dengan harga Rp 3.099.000 oke biasa di depan tulisan Realme ya ini baru dan besarnya ini pinggir warnanya mana warnanya ini putih komet dan sini ada in-display selfie 90hz smooth display dan fast charging nya lumayan juga ya 30watt dan ini pakai prosesor hedio G90T G90T jadilah kalau enaknya ngomong gitu jadi kalau untuk kameranya dia 64MP oke langsung kita buka aja ya Hai ini prosesornya hampir sama dengan Xiaomi dan hampir sama sih emang sama Redmi Note 8 Pro kita buka dan ini lebih kelebihnya di kamera sih ya kameranya 64MP jadi kita tes aja ntar coba ya harga segitu termasuknya murah juga sih kalau menurut saya dengan ini kalau di pubg biasanya udah mantap di smooth extreme ya untuk G90T dan harga 3 juta kita dapat spek yang jahat ya emang strategi dari dari Oppo nya sih buatnya ingin Xiaomi jadi Oppo itu biar harganya nggak jatuh kita guna kita kitab-kitabnya dan sesuatu tahunnya dari realme nya ini dia HP nya masih dibungkus ya kita bisa rapat Oh kita coba buka aja dan ini HP nya ya ini HP nya kita langsung aktifkan aja oke oke ini yang kita dapat kabel datanya kayak gini ya kabel data dan ini casanya 30Wat ini kira-kira kita bisa berlaku satu jam 1 jaman ini biasa ada orange nya karori rumi ya oke kita langsung ke HP nya aja Oke dan kawasan kita Bilih Indonesia Jadi kalau menurut saya Ini rekomen sih ya Saya rekomen banget sih kalau realme ini Selain dia harganya Murah, prosesornya bagus Dan Dipake juga enak Tentunya Winex akan saya bikin Video untuk Kita tes Buat performa gamingnya ya Oke kita tes Ini launching Betul lama sih sebenarnya Oke kita coba untuk Tes kamera belakangnya ya Untuk Dari gambarnya Detailnya bagus sih Ini karena Caharinya kurang Dan kita coba Untuk kamera belakangnya ya Ini kamera belakangnya Dan kebetulan Saya ini di Cafe temen ya Di depan Lusika Junto Oke mungkin Foto aja Dan kita coba Untuk video nih ya Kalau videonya Xiaomi itu kan Kalau saya kurang Kurang suka Untuk Redmi Note 8 Yang Pro Cuma yang sekarang Yang Redmi Note 9 Itu Kualitas kameranya Udah beda Dia lebih jernih Dan Detailnya lebih dapet Sebenarnya Kalau realme Hampir sama sih Untuk kameranya Sama Opo Saya suka juga Videonya Jadi Dia itu Nggak Nggak gelap Dan Nggak ada Semut-semut ya Kalau itu Jadi itu Dengan harga 3 juta Sebenarnya worth it Tidak sih Kalau Khususnya worth it Dan Kalau teman-teman Emang Mau beli Ya Ini worth it Bang Oke Mungkin Itu aja ya Yang bisa Saya sampaikan Kalau teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Tanya aja Di kolom komentar Saya jawab Untuk masa karisnya Satu tahun Dan Biasanya Realme ini Masih Bareng ya Sampai service Center-nya Opo Kalau di area Karawang Itu di Galumas Oke Sekian dari GSM Dan Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh